A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya, Korun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dibikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dia korun berkata, Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah dia, korun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada korun. Sesungguhnya, dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, Celakalah kamu. Ketahuilah, Pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan dia, korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan juga korun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi. Dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Kepada Fir'aun, Haman, dan Karun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta.